Aku ini bukan pintu yang selalu kau buka dan tutup Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita pokoknya keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Kita bermenung bersama tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar Akulah gembala yang baik Dua kata kunci dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar Tentang pintu dan gembala Dua lagu juga langsung ada kaitan dengan dua kata kunci ini Aku ini bukan pintu yang selalu kau buka dan tutup Lagu yang kedua adalah Aku ini si gembala sapi Dua lagu ini Injil angkat kata pintu Siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu Ia disebut seperti pencuri perampuan Siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Pintu Pintu itu tempat akses orang masuk atau keluar dari satu rumah Yesus menamakan dirinya pintu Pintu kandang Seperti di sana Jadi kandang Pintu Jadi domba masuk atau keluar harus melalui pintu itu Dia tidak pintu yang pintu perasaan Yang sesuka hati kau buka dan tutup Dia tidak kesalah Dia adalah pintu yang nanti domba itu keluar atau masuk Harus lewat pintu itu Karena apa? Dia yang ada di pintu akan kenal dombanya Kalau dia ada di pintu Kalau dia punya tanduk itu Tanduk panjang Sudah menangguk keluar atau masuk Kalau itu dia hitam Akhirnya mereka dia mengenal domba-dombanya dia mengenal dombanya dan memanggil mereka dengan namanya masing-masing dia di pinggir dengan ini gembala model begini kita langsung tahu bahwa dia sangat dekat dengan dombanya dia sangat dekat dengan dombanya maka dia bisa katakan kulit, keluar, metal dan lain-lain dia dekat, akrab kita bayangkan satu orang yang tidak kenal dia punya sapi dong itu yang terjadi gembala kan tak angkat karena sapi dong datang itu dia tidak mau tahu kira-kira gambaran tentang pintu dan gembala itu dia seperti itu injil hari ini mengangkat dua hal pintu dan gembala gembala jika hari telah petang sapi pulang ke kandang si gembala itu ikut dari belakang kita nyanyi yang lagu ini gembala itu gembala itu dia di hutan dia sendiri dirian berhadapan dengan aneka macam tantangan dia harus antar binatang orang ini ke padang rumput yang hijau dia harus bawa mereka ke sumber air yang tenang tiba-tiba sapi dong itu take peace dia lari ke sana atau lari ke sini dia harus cari waktu mau masuk ke kandang tiba-tiba dia tidak masuk dia harus berjuang untuk masuk karena apa? kalau tidak masuk pencuri atau perampok akan mendapatkan maka dia harus menjaga kawanan dombanya kita sekarang siapa itu pintu siapa itu gembala gembala utama pintu utama dia yang ajarkan kepada kita akulah gembala yang baik akulah pintu dia adalah Yesus kita adalah pengikutnya kepada kita pun diberi autorita wibawa kuasa kita adalah gembala minggu ini disebut dengan minggu panggilan di kepala kita kita juga berpikir tentang semua yang dipanggil sama dengan yang berjubah oke tidak salah juga tetapi lebih dari itu kita semua adalah orang-orang terpanggil terpanggil langsung kita mengerti panggil panggil kalau bapak panggil maka yang jelas harus ada jawab kristol iya bapak iya bapak sekarang tanda di rumah bersih minggu ini laluinan sokaek suara memanggil membutuhkan jawaban sama dengan gembala memanggil dombanya dia harus kesalah Tuhan memanggil kita Tuhan memanggil kita kita semua yang berjubah yang tidak berjubah kita semua dipanggil dengan nama kita masing-masing maka tudas kita adalah menjawab panggilan Tuhan mama suruh mersi tadi untuk pergi beli pinang mersi pulang bawa karet penuh di tangan salah panggil orang kita semua dipanggil dengan nama kita masing-masing untuk menjadi seperti sang gembala utama yang terus berada di pintu yang memanggil kita nama dengan nama kita masing-masing harus ikut dia siapa itu para pemimpin siapa itu gembala yang seperti berdiri di pintu itu kita semua dipanggil untuk ikut dia dengan tugas kita apa bacaan kedua katakan berbuat baik sedara-sedari ku terkasih jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita buat baik tapi menderita makanya yang harus kita lakukan sebagai gembala mau romo mau suster mau mama mau bapak kita semua ini adalah gembala gembala yang tertabis dan gembala yang terbaktis tugas kita adalah berbuat baik tetapi dengan berbuat baik harus menderita karena disini sang gembala agung buat baik per transit benafasien berkeliling sambil berbuat baik terakhir mati disalu jika kamu berbuat baik kamu harus menderita itu adalah kasih kahulia Allah kita berbuat baik tugas kita adalah terus berbuat baik seperti dia karena kita adalah pengikutnya buat baik ada di atas lalu sesudah itu dibawanya siapa yang harus berbuat baik satu imam suster bapak mama anak petugas apa saja kerja disini semua kita punya tugas adalah berbuat baik buat baik adalah nilai hidup sedangkan tadi dia imam suster bapak mama ini adalah pilihan-pilihan hidup gereja katolik ada tujuh sakramen santu agustinus katakan tujuh sakramen itu mengikuti tahap-tahap hidup manusia manusia yang lahir sakramen permandian dia yang lahir mulai akhirnya tahu ini salah ini benar sakramen tobat dia yang tahu ini salah ini benar dia harus makan dan minum sakramen ekaristi sesudah dia tahu ini baik ini tidak baik dia makan tumbuh dan menjadi besar dewasa sakramen krisma sesudah dewasa dia membuat pilihan-pilihan di dalam hidupnya ada dua pilihan mau memilih sendiri seperti saya suster sakramen imamat atau memilih untuk tidak sendiri bersama sakramen pernikahan pernikahan apapun pilihannya mau sendiri atau bersama saatnya akan tiba semua kita akan berhadapan dengan batrelo batrelo sakramen minyak suci siapapun orangnya apapun pilihannya saatnya akan tiba kita cepat panggil rombok supaya minyak suci tugas kita adalah terus berbuat baik maka yang terakhir kita adalah gembala kita juga adalah pintunya maka kita dituntut untuk berbuat baik tugas kita adalah terus buat baik sebanyak mungkin jangan tuntut apa-apa tapi lihat saja apa yang akan terjadi Tuhan tetap baik di dalam hidup kita Tuhan memelihara dan menjaga hidup kita tugas kita sebagai pengikutnya adalah terus berbuat baik dengan berbagai pilihan hidup yang telah kita pilih buat baik sebanyak mungkin jangan tuntut apa-apa tapi lihat saja apa yang akan terjadi yang paling terakhir jangan kopcar kacir karena suara anda tidak mengikuti suara Tuhan nanti kita terpecah belah bersatu kita teguh bercerai runtuh satu-satu amin